Tentang menguap ketika sholat, maka hal ini tidak membatalkan sholat. Jadi tidak ada dalil yang menerangkan bahwasannya menguap itu bisa membatalkan sholat. Tapi memang bahwasannya jika kita dalam keadaan sholat, Nabi SAW memerintahkan saat kita menguap supaya menahannya. Jangan sampai mengeluarkan suara ketika sholat. Karena ini datangnya dari syaitan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW bersabda, menguap itu adalah dari syaitan. Jika salah seorang diantara kalian menguap, maka hendaklah ditahan semampu dia. Karena sesungguhnya jika salah seorang diantara kalian menguap sampai mengatakan keluar bunyi haa atau ya keluar bunyi, maka syaitan akan tertawa. Ingat bahwa ketika kita menguap, bahwasannya syaitan itu tertawa. Ketika kita sampai mengeluarkan bunyi. Hadis ini dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Jika setelah seorang diantara kalian menguap, hendaklah dia tahan mulutnya dengan tangannya. Ya karena syaitan itu berupaya untuk masuk. Itulah yang harus dilakukan saat kita menguap ketika baik dalam keadaan sholat, juga ketika di luar sholat. Karena ini menguap itu dari tipu daya syaitan, sehingga kita harus menahannya. Allahu'alam. Al-Fatihah